ini apartemen deh nih aku penasaran mau aja aku bongkar ini jangan cuman yang aneh ya lelaki biawa paret bray sanggup-sanggupnya dia toncek di dalam nih ini bau ini bray Hai jadi ketemu ada beli tuh tensinya rendah ya 87 perlima empat ibu begadang ada begadang kak Ferahnya iya pulang pagi-pulang pagi jangan kebanyakan begadang ya tensinya terlalu rendah nih soalnya nih olapang kiasian nanti nemuin orangnya yang dibuka jadi enakan dia ini biar supaya supaya gue tanya dulu nih kau per kau nanti kalau kos jangan pula kau tuncek menunci kau bawa lelaki biawak ke dalam kamar iya nanti kau itu hai 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 Assalamualaikum Halo beradaar ya Alhamdulillah nih aku sekarang berada di jodoh cerita punya cerita mengenai si Vera hari ini kita lakukan pemeriksaan kandungannya gitu kan jadi nih Alhamdulillah nih aku mengucap terima kasih untuk rumah sakit karis medika batam bray jadi bidannya langsung ke TKP bray aku mengucapkan terima kasih untuk rumah sakit karis medika kita kenal-kenalan dulu ya kan Halo Kak kenalan dulu Kak dengan siapa Kak dan Erdayani Surbati dari rumah sakit mana nih kak sakit karis medika siap bray kebetulan hari ini Pak Dedek langsung datang juga ke TKP Kak aku mengucap terima kasih banyak Kak sama-sama langsung datang ke TKP bray Alhamdulillah terima kasih buat Pak Direktur karis medika Pak Calder terima kasih responnya tim luar biasa oke bray jadi kendalanya ini si veranya menghilang bray kosong nih apartemen aku penasaran mau aja aku bongkar ini jangan cuman yang aneh ya lelaki biawa paret bray sanggup-sanggupnya dia tuncek di dalam nih ini bau kali ini bray jadi nih pulak-balik nih tadi sebelum buat video kita udah keliling nyariin si Vera tak ada di tempat gitu kan Teteh lagi nyari juga mau nyari oke Pak Dedek makasih banyak Pak Dedek siapa dedek titip mereka deh siapa hahaha kalau kita cari secepatnya kita nggak tahu dia berapa lama kandungannya terus kondisi baik seperti apa ya oke Pak Dedek siapa dedek Oke bray Pak Dedek tugas lagi nih Kak sabar ya baiklah Bang siap aku belum kenalan nih dengan abang ini Bang kenalan dulu Bang dengar apa siapa nih Bang ah Gio Gio Bang Gio petugas ambulan ya Bang ya berapa ambulans medika paten laut bray aku nanya nih Bang rumah sakit karis medika nih berada dimana nih Bang di Batu Haji di depan perumahan di Buka kuning paradise wah luar biasa bray untuk bidan sama brother kita nih kan jauh-jauh dari Batu Haji ke jodoh nih bray hanya untuk pemeriksaan kehamilan si Vera tadi nih Kak berkah dan seselalu ya Kak sukses juga untuk abang ya paten laut kak mudah-mudahan berkah lainnya amin sama si veranya amin semoga aja ketemu sama si veranya breh langsung diperiksa gitu ya tapi kemarin nih Kak ya dia bilang jadi ketanya kok kalau anak kok lahir nanti kayak mana anakmu aku kasih aja sama orang katanya ya men kayak gitu aja dia ya Kak gimana gak apa-apa sih daripada dia yang asuh anaknya terlantar lebih baik kita berikan ke orang yang betul bisa mengurus anaknya ya apalagi di Batam ini bray kasus pembuangan bayi woi ngeri gali udah beberapa bulan lalu kan viral terus nih bayi baru lahir dibuang sama mamanya tau gak kak yang viral kan ya pernah lihat di televisi baru-baru itu ya seperti itu lho bray kenyataan di lapangan di Batam ini dan Batam ini enggak semuanya mulus ya kan seperti inilah kejadiannya di lapangan di video aku nih Oke kita tunggu si Vera yo men berada alhamdulillah untuk si Vera akhirnya ketemu teh makasih banyak ya iya sama-sama di jemput sama teteh ketemunya di mana si Vera temunya disitu di hotel ini hotel apa itu yang bagus kan oh hotel ledai ledai oh macet alhamdulillah pas ini cepet naik 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 kemana jangan kemana-mana saya bilang kehamilannya kamu mau ditetek cek kata saya nggak dapat apa-apa minum apa kerating deng Red Bull eh pantai jaya pantai ya Red Bull nggak boleh kau tar kuambiin dia minum dulu sehat kambilannya teteh mau disewain sama abang itu ya tapi teteh jangan bawa sampah ke tempatnya kan ada tempatnya mandi mandi yang tapi jauhnya yang ganti duit baju yang kalau teteh oke bray jangan Red Bull kok soya ya biar rambut-rambut anak kau nanti tebal biar cantik anak kau putih anak kau nanti banyak minum soya ya 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 bentuk warnanya putih bukan tua nih ya 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 udah kenalan kau sama ibu bidan ini bidan Erda namanya jadi macam mana iyalah dipereksa dia baik sehat ya cepat tinggal tinggal nanti yang layak enak dia kak vera mau diperiksa ya mau ya mau sinilah kita periksa dia menurutkan supaya sehat berapa bulan berapa bulan berapa bulan kalau nggak kasih sama tetesnya masa bodo orang tahu sama sundanya ambis anaknya sehat ini enggak lima bulan teh ini ya kayaknya ada tujuh ya enggak tahu bulannya mungkin udah dibawah ini nampaknya mah susunya pun dibawah ini ya susunya dinanain terus sama orang enggak kalau kalau Kak Wati ngeri kali kenapa nggak ya katanya susunya dibawa kayak marah bingung jadinya maklumlah Bray bahasa kita terlalu barbar di jodong ini kan lu pada gila di sejodong apa lagi teman Jokowi gila gilanya gila-gila jambu lah nggak gila-gila kali jadi macam mana perah yuk ayo-gila pekta dulu ya ya ter gimana bu teman-teman ayo bray masih teteh bray tapi kalau dikasih tempat input yang lagi teman-teman enggak 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 bisa ini memang yang enggak duduk aja duduk ya gimana harus tidur iyalah nanti dipegang ininya nah ininya Oh berarti nih sensor lah harus dibuka perniagaan iyalah nanti dikasih alat yang bunyi duduk-duduk itu nggak siang Oh tuh kan ada alatnya Pak di bawah luar biasa ya untuk ibu bidang thank you bidang Paten laut ah mantap mantap kemungkinan kemarin aku coba dia merayu si pera mungkin dia takut karena aku lagi-lagi ya tapi kok sama soalnya bang perinya bukan kayak orang-orang ya kayak orang apa namanya itu orang apa Kak apa deh kayak orang apa namanya itu lah hahaha hahaha enggak bisa ngomong lah oke si pera deh cek sama ibu bidang ini untuk ibu bidang luar biasa nih ya kan jauh-jauh dari batu waji ya kan iya jauh-jauh dari batu waji itu ketemu bang peri juga nih bantu blog dia thank you thank you kak oke selamat sama kak asli mana kak Medan beras pagi yomen brian satu kampung juga sama wajan horas tapi kakaknya orang karo ya kak mbak jauh-jauh mau jauh-jauh mau kartunya mau apa kau mau apa nyabu Pak Perah, ingat enggak kapan hai terakhirnya? Tidak apa-apa kemarin, lupa lagi. Ini pake cerana enggak? Sudah 4 bulanan. Sudah 4 bulanan. Enggak cerita buka? Enggak usah bu, nanti aja. Ya, izin ya. Kok Perah, kok berani disuntik enggak? Suntik enak tau kau. Kemarin suntik ini abang-abang itu, abang-abang itu ngebeca apa-apa? Ya malah abang tukang beri. Kayaknya itu tujuan ada ya? Adalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dia kita tengok ada duit tuh. Tensinya rendah ya, 87 per lima empat. Ibu begadang, ada begadang Kak Ferahnya? Iya. Pulat pagi-pulat pagi. Jangan tumbuhan yang begadang ya. Tensinya terlalu rendah nih soalnya nih. Oh, 87. Angkanya 87 pula tuh. Mau pakai sentak, pakai sentak. Tau 87 apa? Dierek-erek 87 tak pulang kalian ya kan? Kita shoot Kak Wati loh. Kak Wati, jadi macam mana ceritanya? Cariin kos lah dia. Disini kan ada kos, yang sama yang murah ada itu 400 sebulan. Kalau tempat kakak berapa? 500 disitu. Mahal kali ya. Isilah kan anak-anak ya. Sehat ya. Cari-cari yang disini kan ada. Bapaknya sedikit ya, Bapaknya. Bentar lah bingung Bapaknya. Ayo Kak Wati, sini lah kita Kak Wati. Terus aku jangan di-initerno. Ayo Kak Wati, sini lah. Aku buka kikotnya Bang Feri soalnya kemarin. Oke, Kak Wati. Kak Wati, jadi macam mana nih untuk si Vera? Ya enaknya kalau memangnya dia di-initi, cariin kos aja kalau ada kos. Pasti. Kalau dibawa dia yang di-initi, pergi. Gini. Aku minta tolong sama kakak cariin kos lah. Yang murah-murah aja untuk dia. Coba cariin depan sini ya. Depan sini kan murah-murah depan situ. Kalau disini murah-murah tempatku. Lapan ratus ya? Iya, lapan ratus. Di situ ada lima ratus-murah ratus itu minimal. Gini deh, gak apa-apa deh. Mau standar lah harga kos-kosan paling standar di Batam ini kos-kosan satu kamar. Rp. 700, Rp. 600, Rp. 500, Rp. 600, Rp. 700. Yang empat lima lagi ada. Di tokok Buda City lagi. Ini kan ada Buda City. Nah, itu ada. Apa ya di situ? Tandang, tentu. Tandang, tentu aja dia. Daripada dia tinggalnya di sini. Nah, tinggal di situ. Kan kasihan, kan? Kasian. Tapi katanya tadi udah aku tanyain. Orang yang punya kos gak mau nerima dia karena dia bawa sampah. Gak sampah mana mau dia? Gak ada yang mau. Gimana ya? Minggu juga ya. Kok gak di rumah kakak aja? Gimana? Mau tidur sama... Genta, lihat si pesawat di kabuk. Cua-dua aja ya. Ini padat dengar lah. Ini enak. Barbar. Parah. Yo, men, kita terlalu barbar. Dicontoh nih, Ura. Ini pernah gira-gira. 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 Biasa sih aku nih banyak bergura sama Teh, 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 ini belum tentu ini. Kawati, itu lah aku bilang. Kalau dia tinggal sama Kawati, bagaimana? Setuju gak, Teh? Setuju. 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 Sampai bibingin orang, di sana itu. Yang tetangganya yang bikin pusing nanti. Aku yang diamuk pulang. Kata juga. Gimana sih? Termiju aja bro. Namanya gitu. Sama mak-mak ya. Sampai ada yang diambil nanti apa aja. Sudah selesai. Sudah siap. Sudah diiniin. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap aja gak nanti gak. Sudah siap aja. Biar nanti Fera gue beli. Nanti ada vitaminnya ini bayinya. Ini bayinya sehat ya. Cuman abisi darah ibunya aja yang terlalu rendah. Jangan kebanyakan bergadang. Jangan kebanyakan bergadang ya. Ingat kalau aku, kamu tak marah bener kamu. Oke Fera. Nanti kalau lapar kita kasih nasi. Iya nanti kalau lapar kita kasih nasi. Nanti kalau lapar kita kasih nasi. Nanti kalau lapar kita kasih nasi. Iya. Masih. Nanti. Nanti. Anda antar mati. Udah komod. Mencet ya. Ngantuk. Nyantuk. Dan minum aja. Mati yang borsi. Ganti dia laju. Per. Ayu. Tanya. Yirma gimana? yang mau ceritain Mali-Mali-Mali-Mali-Malai ini kamu kalau dikoti kamu nggak jadinya sama-sampah jangan dibawa nya bu kejalan ya hahaha hahaha bukanya aja piasnya bu cek ini ada tujuh apa enam dia ini enak sampai kita 25-26 minggu di atas diranya lahiran itu sekitar akhir bulan satu atau awal bulan dua kurang lebih tapi supaya lebih pasti kita bawa lagi untuk USG ya USG dia tahu iya seharusnya dia itu supaya jadi biar ngerti dari perut saja kan tidak cukup iya 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 dia mau gak ya kalau USG ya mau dia mau dia kalau bisa ngabung juga harapan buda ini kan ada dimana-mana pun ada tapi kemungkinan sih bisa jadi mudah-mudahan akhir bulan satu paling tidak itu ke bulan dua ya dari kaki panggilan saat kami yang namanya kayak gini ditanyain kamu apa kamu kayaknya amin loh enggak lah katanya gitu ya kok ketawa disini itu masuk lagi kan lemas tenaganya udah duduk sini kita dulu ya lemah soalnya udah itu udah lemah kok dari mana rupa ya habis di ini Oh mudah kan sini aja ya duduk aja kita sate sini ya oke untuk ibu bidan macam mana nih kondisi dari si vera ini ibu bidan jadi kak vera dan si kakak kan terlalu rendah nanti aku kasih resep berat untuk vitaminnya ya nanti diminum ya terus kakak jangan minum minuman berat alkohol lagi ya cukup istirahatnya kasihan bayinya ya jaga baik-baik anaknya ya terus cukup tidur kakaknya enggak boleh bergadang oke banyak makan ya jangan makan sembarang-sembarangan lagi jangan makan di tempat sampah sana ya oke betul ya kak terus dijaga kebersihannya ya kak nggak bisa tidur kayak gitu kotor nanti dibersihin ya bisa jangan makan sampah lagi loh ya betul jadi kak ini untuk kehamilannya sehat kehamilannya sih sehat cuman tensinya rendah yang rendah 87 tadi ya perlemah kode alam pula nih 87 pula nggak hanya pula perah satu lagi kalau mau lihat apa harus di usg ya untuk lebih pasti peranya sih seharusnya di usg aja ini gini nih kok kalau aku bawa untuk usg mau nggak periksa anak kok laki-laki atau perempuan sehat mau ya mau sama tete juga mau ya mau biar tahu laki-laki cowok apa cewek cewek apa cowok nggak ngomong ituin uang kamu tinggal mengangkat aja ya kami sehat ya jadi kamu tahu nanti anaknya cewek apa cowok ada yang ngambil siapa nanti kalau ada yang ngambil aku sepilih aja misalkan si kehamilan begitu karena kalau di operasi itu kayak mana ya kak kawesi-kawesi yang ngambil biar sterilitik kalian ya nanti gak kau orang itu enaknya siapa nih yang mau ngambil main steril-steril memangnya kucing gak apa? main steril-steril aja kak tapi dia beranak lagi nanti nih yang mau ngambil adanya gak tahu siapa tapi yang penting sekarang ibunya sehat baiknya sehat aja gitu gak usah pikir itu lah jauh kali kira-kira lahirannya bulan berapa nih kak? ini perkiraan dari pemeriksaan bidan ya karena kalau lebih pasti hasilnya WSG kalau pemeriksaan saya sih Veranya lahiran sekitar bulan 2 ya kak Vera dia bisa akhir bulan 1 ke bulan 2 ya mau dia maju 2 minggu mau mundur 2 minggu gak mesti di situ ya makanya baju-baju bayinya sih sebenarnya sudah seharusnya dipersiapkan aman itu kak? ada kak? aman kak? aman tuh kalau untuk bayi gitu kan? jadi intinya ini untuk kesehatan dia aja nih kita ini utama iya nanti aku masih dipamin abang yang ngasih ke rumahnya kita resepnya juga biar aku beli nanti Ver oh kalau aku koskan mau gak kau? dari pada kau disini? aku koskan kau ya? ini ibu kosan tuh ini ibu kosan ada kosan kita tanya ini ada ibu kos nih ibu apakah boleh kita koskan disini tempat ibu boleh? ibu gak dimang sudah full sudah full full apa nih? full tank atau full apa nih? full tank berarti gak bisa lagi ya? pinggir-pinggir gak dapet? oh gak dapet kan? udah full berai kos-kosannya jadi ini gimana nih sepera nih? banyak kok bang 500 500 501 kos tapi abang nanti nemuin orangnya yang ibu kos jadi enak kan dia ini biar supaya supaya woi ku tanya dulu nih apa? per kau nanti kalau kos jangan pula kau tuncik menuncik kau bawa lelaki biawak ke dalam kamar iya ha? nanti kau itu susah sampai itu penuh kemana bersih nanti aku ada nanti peran 2-2 udah 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 dah dah dulu per-per udah dah 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 dulu dada dada masuk lagi dada masuk oke aku pribadi ngucap makasih banyak atas kedatangan kakak Umari terima kasih rumah sakit garis medikal terima kasih untuk ibu bidan erda ibu bidan erda oke brai makasih banyak buat bang feri mudah-mudahan sukses untuk vlog-flopnya selanjutnya siap thank you kak terima kasih dan memperkenalkan saya sama pera akhirnya ketemu jadi nih aku mau nanya nih pengalaman kakak nih apakah baru pertama kali kakak turun ke jalanan seperti ini? baru pertama baru pertama? oke ya mudah-mudahan kita bisa berlanjut nih kak ya amin amin siap gak kak? siap dong paten laup brai jadi nih dari brother-brother nih banyak yang jomblo nih nanya pasti nanya nanti nih apakah kakak sudah menikah atau belum? sudah sudah menikah brai oke jangan ditanya lagi bang payah kirim salam sama bidannya ya untuk ibu bidannya sudah menikah brai sip makasih banyak ya bang thank you kak oke selanjutnya kita kemana nih? burger selanjutnya ya bergerak bergerak oke brai aku periku semua berada di jodoh selanjutnya kita nanti kita bongkar ini nanti kita koskan lah si perah sip aku periku semua bersama Rizky bersama ibu bidan bersama brother kita ya kan ambulan karis medical sama tete-tete yang cantik jelita disini ini mantan biduan goyang ombak ya kan sip sip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh patahal